Intro Meski Pilpres masih 2 tahun lagi, namun aroma kontestasi untuk menuju RI 1 sudah sampai ke desa-desa. Lebih dari seribu masa dan juga kepala desa di Tuban, Jawa Timur, Rabu Sore melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden RI, melanjutkan pemerintahan Jokowi yang sudah dua priode tersebut. Inilah saat kepala desa sekabupaten Tuban dan juga lebih dari seribu masa dari berbagai daerah di kabupaten Tuban melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden RI selanjutnya. Meski Pilpres masih lama, namun persiapan dalam rangka kontestasi politik menuju RI 1 sudah tampak dari berbagai daerah di Indonesia, dan politik dukung-mendukung calon presiden RI sudah menggeliat hingga di desa-desa. Seperti yang dilakukan oleh perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia, Pak Desi Tuban yang Rabu Sore tadi melakukan deklarasi desa Ganjar, yaitu dengan mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden RI. Ketua Panitia Deklarasi Des Ganjar Kabupaten Tuban, Hari Winarko, mengatakan Pak Desi mendeklarasikan bahwa organisasi perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia itu mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti, karena Ganjar Pranowo adalah kader Pak Desi dan saat ini juga menjadi pembina Pak Desi. Pak Desi juga menilai jika perjuangan Ganjar Pranowo untuk desa ketika duduk sebagai anggota DPR RI juga sangat luar biasa, karena Ganjar juga berjuang hingga terbentuknya undang-undang desa yang sangat menguntungkan desa. Belionya ini merupakan kader daripada Pak Desi juga, karena duduk di Dewan Pembina Pak Desi. Pak, mungkin untuk mengajak masyarakat atau harapannya? Harapan ke depan tentunya kita juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung belionya menjadi RI 1. Pertama ketika belionya masih menjadi DPR RI, belionya itu sangat berbiasa dalam memperjuangkan undang-undang desa nomor 6 2014 itu. Dan ketika ada suatu permasalahan, contohnya ketika ada PTSL pada waktu itu, ada selisih paham, masyarakat mungkin persepsi beda, sehingga di situ kepala desa banyak yang diperiksa oleh aparat penanda hukum. Di situlah Pak Ganjar Pranowo ini berjuang. Deklarasi Des Ganjar ini sebelumnya dihibur dengan atraksi barongsai dari klenteng Kuansingbio Tuban dan juga Santunan Anak Yatim. Dari Tuban Jawa Timur, Pitos Warsono, Netra Channel, Malapurvan. Dari Tuban Jawa Timur, Pitos Warsono, Netra Channel, Malapurvan.